Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua hari ini gue pengen bikin konten Ini sebenernya eksperimen ya Cuma eksperimennya gak detail-detail banget Tapi semoga ini bisa jadi gambaran buat kita semua teman-teman Jadi eksperimen gue Gue ini uji coba Ya kebetulan ini gue menggunakan air yang sama ya Jadi kebetulan gue ada di daerah yang memang Memang ini airnya ini TDS nya tinggi banget Total kepadatan terlarutnya tinggi banget Ini air gue ini hampir mendekati payau kali ya Pokoknya 1.300an part per million ya Part ppm Jadi ini TDS gue tinggi banget air gue 1.300 ppm Karena biasanya kalau teman-teman air seumur itu Kisaran 400, 500, 600 Sesekitaran segitulah ya Tapi ini udah parah banget Ini udah dua kali lipatnya Nah jadi dengan kondisi seperti ini Ikan gue rentan banget pada mati Jadi gue gak bisa langsung ganti Kalau teman-teman nih kan Gue ada lubang nih Nah ini agar rentan nih Kalau gue langsung ganti air pakai selang ya Ini kan gue kasih coba nih Ini biasanya kalau gue paksain Itu biasanya dari 10 ekor Yang gue gunain Gue pakai cara ini ya Jadi gue kasih air langsung Air keran langsung Lewat Nanti kotorannya keluar lewat Saluran-saluran air ini Itu biasanya Ada aja yang mati Nah makanya Dan gue juga sering bermasalah nih teman-teman Dengan kondisi air seperti ini Jadi air yang seperti ini tuh Ya rawan banget Gampang banget kotor Airnya jelek Dan berisiko bikin ikan cepat sakit Nah Jadi teman-teman Gue sekarang lagi uji coba Dengan kondisi air yang seperti ini teman-teman Tapi ini air udah gue andapin dulu ya Gue andapin Gue kasih ketapang ya kan Jadi dengan kondisi yang seperti ini teman-teman Gue udah uji coba ya Jadi kalau teman-teman punya air yang jelek Seperti gue Jelek banget airnya Gimana caranya Biar ikan bisa tetap hidup Nah jadi gue uji coba Ini burayak ya Gimana super burayak itu bisa tetap hidup Jadi gue uji coba yang pertama Ini pertamanya Ikan gue kawinin di tempat seperti ini Tempat es krim seperti ini ya Gue taruh disini Berikutnya gue taruh disini Kama kayak gini pokoknya mirip nih Nah cuma yang ini belum gue tumpahin aja nih Nah teman-teman bisa lihat Anak ikannya banyak ya Ini anakan dari Ikan-ikan super red gue nih Ini banyak nih Alhamdulillah nih sehat-sehat nih Dan badannya cepat gede nih Badannya cepat gede Masih menjadi misteri ya Gue juga gak ngerti Kenapa kok bisa Yang ini bisa lebih gede dari yang ini Padahal nih berbarengan nih Kalau gue cari anak ikannya Ini anaknya lebih Gue lihat sih masih lebih kecil Ya Tapi lain kali kita bahas Tapi yang pasti teman-teman Ini yang pertama gue kawinin seperti ini Ya Terus gue Kira-kira sekitar 4 atau 5 hari Gue tumpahin langsung Gue tumpahin semua kesini Gak langsung sih sebenernya teman-teman Jadi Gue ambil Gue taruhin air yang di ember ini Gue tumpahin kesini Sedikit-sedikit Segelas 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 Sampai Full Sampai full segini Sampai semuanya nih Sampai ke ujung ini Sampai ke ujung Sampai hampir full Pas udah full Suhunya juga gue perkirakan Sudah sama Antara lo suruh di luar Dan di dalam udah sama Terus gue tumpahin Dan apa akibatnya teman-teman Ternyata ikannya pada mati nih Teman-teman bisa buktiin langsung Gue cari ya Jadi ini burayaknya pada mati semua nih Ini contohnya mayat-mayat burayak ya teman-teman ya Ini yang teman-teman bisa lihat Kelihatan ya Ini mayat-mayat burayak Banyak nih Nah yang gue center ini Mayat burayak semua teman-teman Nah ini burayak semua nih Pada mati tuh Tuh kan Kelihatan kepala ekornya Ini juga nih tuh Jadi banyak banget Jadi mayat pada mati semua Ada yang hidup nih Nah yang hidup nih ada Yang hidup agak sedikit malah nih jadinya Tuh Ini yang hidup teman-teman Ini yang hidup nih ya Ini yang hidup Nah jadi yang hidup dikit banget Kebanyakan ikannya pada mati semua Banyak mayat Pokoknya mayat bergelimpangan di bawah ya Jadi mayat-mayat burayak semua pada bergelimpangan di bawah Dan ternyata ini terjadi karena Airnya langsung gue tumplekin Jadi air disini Langsung gue tumplekin kesini Makanya yang ini gue gak berani teman-teman Dan alhamdulillah nih Karena gue gak tumplekin Burayaknya ini masih sehat semua Masih banyak nih Di pinggir-pinggir masih banyak nih Alhamdulillah banget Nah jadi gitu teman-teman Makanya mungkin Itu hipotesis gue Kalau untuk teman-teman Kalau punya air yang seperti ini Digunakan untuk ngawinin ikan Ya Saran gue sih Jangan langsung ditumpahin Gitu Jadi kalau bisa disini aja dulu Sampai beberapa waktu yang sudah kita inginkan Kita perkirakan Sampai daya tahan tubuh si ikan ini kuat ya Jadi ini kan lagi posisi rawan nih Jadi kalau di kondisi-kondisi yang badannya masih seperti ini Ukuran tubuhnya masih seperti ini Ini agak rawan untuk sakit Jadi makanya kalau udah agak besar Mungkin sebulanan sih Kalau menurut gue sih sebulanan Kayaknya udah cukup Kalau udah sebulanan Udah agak besar dikit Kayaknya sudah bisa kita pindahkan kesini Nah jadi gitu sih solusinya teman-teman Dan mungkin solusi yang lebih baik lagi Kalau bisa ngawininnya Jangan di tempat yang kecil seperti ini teman-teman Ngawininnya di tempat yang agak besar seperti ini Ya kan Airnya jangan terlalu banyak Jadi nanti Supaya menjaga kondisi air yang gak cepat kotor Ya kan Caranya adalah Menggunakan media yang agak lebar Kan kalau media agak lebar Otomatis airnya gak cepat kotor dong Nah setelah Menggunakan media yang agak lebar Yang berikutnya adalah Sering tambahin air Jadi setiap hari tambahin air Tambahin air Tambahin air Terus Tambahin air Ya kan Sampai suatu ketika nanti Sudah cukup besar Ukuran si burayaknya Baru bisa kita Kita pindahkan ke media yang lebih besar Itu sih solusinya teman-teman Jadi pengalaman gue Udah hampir 3 tahun Yang gue uji coba ya Jadi karena gue di kondisinya Di air yang memang Kondisinya jelek banget ya Di tempat yang kondisi airnya Sangat buruk ya Gue dulu pernah burayakku Banyak banget ya kan Gue pindahin Padahal seminggu Gue pindahin seminggu Ini airnya udah air bekas endapan Udah Bahkan airnya Pokoknya udah kondisinya Udah gue endapin Udah gue kasih ke tapang Udah nyaman banget lah Udah gue kasih tanaman air juga Mati semuanya Ratusan Gak ada bersisa Satupun Makanya gue kapok banget Jadi buat temen-temen Yang ngerasa Ketika pemindahan ikan Terus ikannya sering pada mati Mungkin itu bisa jadi Salah satu solusinya Ya seperti ini Ya gunakan media yang agak lebar Nah gue salahnya nih Media gue gak terlalu lebar nih Kecil banget nih Kalau lebih lebar kan lebih bagus Dan tunggu sampai satu bulan Baru dipindahkan Gitu Ya mungkin Beda tempat Beda kondisi air ya Beda cuaca juga Nah ini kebetulan juga Lagi musim hujan Hujan sih temen-temen Jadi emang rawan banget Buat ikan gampang sakit ya Ini lagi musim hujan Oke gitu temen-temen Solusi dari gue ya Jadi kalau ngerasa Airnya jelek Terus setiap buraya kita pindahin Umur seminggu selalu mati Mungkin solusinya adalah Kawinkan di tempat yang agak lebar Ya kan Dan jangan dipindahin Setelah kondisi Anak-anak ikannya Atau buraya Kayak itu berumur satu bulan Setelah satu bulan Baru bisa dipindahkan Insya Allah itu jadi solusi yang bagus Ya Jangan seperti ini ya Ini seminggu Semingguan gue pindahin Mati semua Gitu ya Memang sih seleksi alam Ya kan Seleksi alam yang kuat Yang bisa bertahan Tapi kan Kalau di dunia bisnis Tidak bisa seperti itu juga ya Kalau kayak gitu ya Capek nih Setiap mengawinin cupang Yang utuh cuma 10, 20, 30 Ya buat apa Gak bisa buat jualan dong Kalau kayak gitu Oke gitu teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih